Bukan level ASEAN lagi, PSSI nekat siapkan 10 pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi tembus Piala Dunia 2026. Bukan level ASEAN lagi, PSSI nekat siapkan 10 pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi tembus Piala Dunia 2026. Berikut ini alasan PSSI harus menaturalisasi banyak pemain keturunan. Mari kita bahas teman-teman. Timnas Indonesia harus waspadai keangkaran ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia perlu bersiap menghadapi tantangan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke ronde ketiga, tim asuhan Shin Taeyong melaju sebagai runner-up grup F. Mereka mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Tidak ada tim Asia Tenggara lain yang mampu mengikuti jejak timnas Indonesia pada edisi kali ini. Sejak format ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia diperkenalkan pada edisi 2018, selalu ada wakil ASEAN yang lolos, namun pada edisi ini, hanya Indonesia yang berhasil. Pada edisi kali ini, 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup di ronde ketiga. Dengan demikian, jarak timnas Indonesia keputaran final Piala Dunia 2026 hanya terpaut 10 pertandingan, asalkan mereka bisa finish sebagai juara atau runner-up grup. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, untuk mengarungi ronde tiga kualifikasi Piala Dunia 2026, apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan? Atau kalian lebih setuju PSSI harusnya fokus terhadap bibit-bibit pemain lokal, dan tak perlu menambah naturalisasi lagi? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Tiket Piala Dunia 2026 harga mati. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Di sisi lain, Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun demikian, Lolo sebagai juara atau runner-up grup merupakan tugas berat bagi tim-tim ASEAN, termasuk Indonesia. Ronde ketiga seringkali menjadi tantangan besar bagi tim-tim Asia Tenggara, yang harus bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Iran, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Australia. Pada dua edisi sebelumnya, wakil Asia Tenggara selalu menjadi penghuni dasar klasmen di ronde ketiga. Pada edisi 2018, Thailand menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil mencapai ronde ketiga. Mereka lolos setelah menjadi juara grup F, mengalahkan Irak, Vietnam, dan Cina Taipei. Namun, di ronde ketiga, Thailand hanya mampu meraih dua poin dari sepuluh pertandingan. Bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak, dan akhirnya finis di posisi terakhir. Cerita serupa terjadi pada Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Vietnam lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up terbaik di bawah Uni Emirat Arab. Meskipun tampil lebih baik daripada Thailand, Vietnam tetap tidak mampu lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Mereka finis di peringkat terbawah dengan empat poin dari sepuluh pertandingan, dengan catatan satu kemenangan, satu imbang, dan delapan ketalahan. Akankah Timnas Indonesia mampu menciptakan keajaiban, atau justru Timnas Indonesia akan menikuti jejak dua tetangganya di ronde ketiga? Patut kita nantikan teman-teman. Hasil drawing kualifikasi Piala Asia U20 2025 Timnas U20 Indonesia terhindar dari lawan berat, siap lolos ke putaran final. Berita mengembirakan datang untuk Timnas U20 Indonesia menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, Keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah mengadakan undian untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada Kamis, 13 Mei 2024, di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. AFC telah menunjuk 10 negara sebagai tuan rumah, dan salah satunya adalah Indonesia. Timnas U20 Indonesia mendapatkan grup yang relatif mudah di babak kualifikasi. Timnas U20 Indonesia akan tergabung di grup E. Tim yang dilatih oleh Indra Shafri ini akan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, Timnas U20 Indonesia seharusnya dapat mengatasi lawan-lawannya di babak kualifikasi. Selain itu, Timnas U20 Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Hingga berita ini dirilis, PSSI belum menentukan stadion yang akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan mengikuti Turnamento Ulon 2024 di Perancis. Timnas U20 Indonesia telah melewati empat pertandingan di Perancis melawan tim-tim kuat seperti Ukraina, Jepang, dan Italia. Setelah mengikuti Turnamento Ulon 2024, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Turnamen prestisius lainnya. Timnas U20 Indonesia akan berlaga di Piala AFF U19 2024. Piala AFF U19 2024 akan diadakan di Surabaya, Jawa Timur. Turnamen ini akan berlangsung pada 17 hingga 29 Juli 2024. Timnas U19 Indonesia akan satu grup dengan Kamboja, Timor Leste, dan Filipina. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi ajang persiapan bagi Timnas U20 Indonesia sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kata Erik Thohir soal calon lawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, membahas calon lawan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erik menyatakan bahwa ia belum ingin berspekulasi mengenai calon lawan yang akan dihadapi oleh skuad Garuda, karena masih menunggu hasil pembagian grup. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Namun, Erik Thohir memastikan bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih berat di fase selanjutnya, mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi memiliki kualitas lebih tinggi. Oleh karena itu, ia belum mau memikirkan siapa saja tim yang akan dihadapi nanti. Kita tidak bisa memilih, tergantung pada hasil pembagian grup, kata Erik Thohir di Jakarta, baru-baru ini. Erik Thohir menambahkan bahwa Timnas Indonesia baru akan mulai menghitung peluang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah mengetahui siapa saja lawan yang akan dihadapi. Dengan demikian, tim dapat membuat gambaran untuk persiapan yang lebih matang. Setelah itu kita akan menghitung posisi kita, ujar Erik Thohir. Erik Thohir menekankan bahwa yang terpenting adalah Timnas Indonesia harus lebih kuat dari sebelumnya dalam ajang tersebut. Dengan begitu, mereka dapat bersaing di putaran ketiga. Kekurangan yang ada harus segera kami perbaiki, tutur Menteri DUMN tersebut. Diketahui, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F dengan meraih total 10 poin. Timnas Indonesia berhak mendampingi Irak yang menjadi juara grup dengan 18 poin. Pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia merupakan sejarah baru. Ini adalah pertama kalinya Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga ajang tersebut. Rekor-rekor yang pecah usai Timnas Indonesia tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mencatat sejumlah rekor baru setelah berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kepastian lolosnya Timnas Indonesia didapat setelah menang 2-0 atas Filipina dalam pertandingan terakhir putaran kedua yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 11 Juni 2024. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Di bawah asuhan pelatih Shin Taeyong, Timnas Indonesia juga berhasil melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Timnas Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up grup F pada putaran kedua, dengan mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Berikut adalah rekor-rekor yang berhasil dicatat oleh Timnas Indonesia setelah kemenangan atas Filipina. Satu Timnas Indonesia tembus ronde ketiga untuk pertama kali. Sejak kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia digabungkan pada edisi 2018, ini adalah kali pertama Timnas Indonesia berhasil mencapai ronde ketiga. Pada edisi 2022, Timnas Indonesia gagal melaju ke ronde ketiga setelah hanya mengumpulkan 1 poin dan menjadi juru kunci di grup G, kalah bersaing dengan Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Dua satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde ketiga. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga. Thailand, Malaysia, dan Vietnam gagal melaju ke putaran ketiga, dengan Thailand kalah head-to-head dengan China, Malaysia kalah selisih gol dari Kyrgyzstan, dan Vietnam kalah bersaing dengan Indonesia. Sejak kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia digabungkan pada edisi 2018, selalu ada wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke ronde ketiga, namun prestasi mereka di ronde ketiga selalu buruk, seperti yang dialami Thailand, 2018, dan Vietnam, 2022. 3. Shin Taeyong, spesialis Piala Asia bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, kembali membuktikan kemampuannya dengan membawa Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus memastikan tiket keputaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Prestasi ini menjadikannya satu-satunya pelatih yang mampu membawa Timnas Indonesia ke dua edisi Piala Asia secara berturut-turut. Pada Piala Asia edisi 2023, Timnas Indonesia harus berjuang keras hingga ronde terakhir kualifikasi untuk mengamankan tiket. Selain itu, Shin Taeyong juga menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di tiga kelompok usia, Senior, 2023, 2027, U23, 2024, dan U20, 2023. 4. Rekor penonton Selain prestasi di atas lapangan, Timnas Indonesia juga mencatat rekor di luar lapangan. Pertandingan melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 11 Juni 2024, menjadi laga dengan jumlah penonton terbanyak di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dengan total 64.942 penonton hadir di stadion. Sebelumnya, rekor penonton terbanyak dipegang oleh pertandingan Korea Selatan melawan China pada 6 November 2023, yang dihadiri oleh 64.935 supporter. Langsung tancap gas, Eric Thohir panggil Shin Taeyong bahas persiapan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menggelar pertemuan penting. Squad Garuda baru saja memastikan diri lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Tim asuhan Shin Taeyong berhasil lolos sebagai runner up group F dalam kompetisi tersebut. Namun, perjalanan Indonesia masih panjang dan tim-tim yang lebih kuat sudah menunggu di babak selanjutnya. Agenda Timnas juga cukup padat karena mereka akan berlaga di Piala ASEAN 2024 pada akhir tahun ini. Shin Taeyong harus berpikir keras untuk merancang squad terbaik di dua ajang tersebut, atau mencari opsi terbaik lainnya. Eric Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan Shin Taeyong terkait masalah ini, termasuk persiapan squad Garuda menjelang putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Pasalnya, waktu yang ada cukup terbatas dan mereka harus benar-benar memanfaatkan situasi ini. Ada enam pertandingan yang akan digelar tahun ini, tepatnya pada bulan September 2024, Oktober 2024, dan November 2024. Saya bertemu dengan Coach Shin Taeyong untuk membahas persiapan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Eric Thohir di laman Instagram pribadinya. Langkah ini merupakan tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya. Squad Garuda memiliki jadwal 10 pertandingan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi memberikan persiapan maksimal, semua program harus saling mendukung. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya bersama Exko PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan meeting untuk memastikan jadwal Timnas Indonesia dan Liga bisa berjalan bersama hingga 2027, ungkap Eric beberapa waktu lalu. Selain terkait kompetisi, dari sisi tim juga akan dipersiapkan dengan baik. Ketum PSSI sudah menjanjikan ada tiga pemain dari Timnas U-20 Indonesia yang akan dipromosikan ke Timnas Senior. Sementara itu, Jen Sraven dan Marte Npaes juga diharapkan bisa segera tersedia untuk Timnas. Ambisi besar Indra Syafri usai Timnas U-20 Indonesia masuk grup muda. Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Indra Syafri, mengungkapkan ambisinya setelah melihat hasil undian kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kesembilan ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U-20 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup F kualifikasi Piala Asia U-20 2025 bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Melihat hasil ini, tim asuhan Indra Syafri dianggap bergabung dalam grup yang relatif mudah. Secara teori, ketiga tim ini tidak bisa dianggap sebagai tim yang kuat. Jika dilihat dari peringkat FIFA, Yaman, Maladewa, dan Timor Leste berada di bawah Indonesia. Dengan demikian, di atas kertas kekuatan Timnas Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan tiga tim ini. Indra Syafri mengatakan bahwa ia telah menyaksikan hasil undian kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Ia mengaku menerima dan mensepuri hasil undian ini. Namun, Indra Syafri tidak ingin meremehkan lawan-lawannya. Latih asal Sumatera Barat tersebut enggan meremehkan karena kualifikasi Piala Asia U-20 2025 ini merupakan jalan menuju impian ke Piala Dunia. Oleh karena itu, Indra menekankan bahwa tim Merah Putih akan menghadapi lawan-lawan ini dengan sangat serius. Ia bahkan menekankan bahwa squad Garuda Nusantara akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi pertandingan ini. Siapapun lawannya, akan kita hadapi dengan sangat serius, ujar Indra Syafri sebagaimana dikutip dari laman resmi PSSI, Kamis, 13 Juni 2024. Semua pemain dan pelatih sudah langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U-20 2025, tambahnya. Indra mengatakan bahwa timnya akan mempersiapkan tim Merah Putih dengan baik. Menurutnya, Jidabin dan kawan-kawan juga sudah menambah pengalaman di Toulon Cup 2024. Saat ini, Indra Syafri memang tengah fokus mendampingi tim Nas U-20 Indonesia tampil di Toulon Cup 2024 di Perancis. Menurutnya, tim Nas U-20 Indonesia telah mendapatkan banyak pengalaman selama tampil di Toulon Cup 2024. Squad Garuda Nusantara selama tampil di Toulon Cup 2024 menghadapi lawan-lawan seperti Italia, Jepang, Ukraina, dan Panama. Mantan pelatih Bali United tersebut memastikan bahwa para pemain telah mendapatkan banyak pengalaman. Sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U-20, tim Merah Putih juga akan berpartisipasi dalam Piala AFF 2024. Garuda Nusantara akan menghadapi Piala AFF 2024 di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli mendatang. Ia memastikan bahwa anak asuhnya akan menampilkan yang terbaik karena mereka memiliki ambisi besar. Indra ingin membawa tim Nas U-20 Indonesia tampil di Piala Dunia. Pengalaman bertanding di turnamen Toulon Perancis, bertemu dengan tim-tim besar Eropa, serta Piala AFF bulan depan akan menjadi sarana yang sangat baik untuk semakin mematangkan dan mempersiapkan tim ini, kata Indra. Karena mimpi kami besar, sebagai negara besar kami bukan hanya ingin lolos di AFC Asian Cup, setelah sebelumnya di 2018 kita hampir meraihnya, kali ini akan kita coba lagi, kami akan mencapai Piala Dunia, tuturnya. Terima kasih telah menonton!